Hai teman-teman semuanya salam happy semoga kalian happy-happy terus ya Nah teman-teman hari ini ikut Mami yuk kita cuci mata lihat-lihat tas branded karena tuh betul mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 9 Juli 2023 ini ada salah satu event terbesar yaitu Irish Table Bazaar yang memang mereka tuh khusus menjual tas-tas branded sebenarnya mereka tuh sering banget ya bikin event-event di mall-mall besar kayak Gadara City kota Casablanca terus juga di Kemang Village nah kebetulan kali ini mereka bukanya di Grand Indonesia jadi sekarang Mami lagi menuju ke sana dan mudah-mudahan ini bener-bener cuma cuci mata ya teman-teman karena terakhir Mami pergi ke Bazaar itu di daerah Gandaria City kemarin Mami endinya beli tasional ya mungkin sih memang tasionalnya juga yang teri lama ya jadi harganya juga enggak terlalu mahal-mahal banget tapi kan tetep aja gitu kayak orang yang cuman lihat dia pengen cuci mata kenapa jadi celanja gitu so sekarang kita langsung aja ini agak sedikit mancet karena jadi mudah-mudahan kita enggak yang kena mancet sampai stuck ya karena Mami orangnya agak malasan gitu loh kalau kena stup dan tadi udah izin ke Deddy kata Deddy adalah kalau bisa jangan beli-beli tas ya kan tahu sendiri kalau beli tas itu begini 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 dan kali-lagi panjang kali lebarlah intinya teman-teman jadi mudah-mudahan Mami bener-bener cuma lihat-lihat doang please oke let's go dan seperti inilah teman-teman bazar dari tas branded oh iya mam itu belum kasih tau ya jadi kalau di acara seperti ini biasanya memang tas-tas branded itu kebanyakan si pre-love tapi ada juga kok yang barunya kenapa kok bisa sih tas doang ada yang pre-love itu kan udah maaf bekas gitu jangan salah teman-teman kalau yang namanya tas branded walaupun udah bekas tapi tetap masih ada harganya kalian bisa lihat sendiri nih kayak itu ada Hermel Lindy harganya masih 86.500.000 terus juga ada Christian Dior ada Chanel wah pokoknya luar biasa deh mereka tuh tasnya walaupun ibaratnya pre-love second gitu ya tapi tetap harganya bikin kita cenat-cenut berdegup kencang panas dingin jadi kalian jangan underestimate sama tas nah makanya ada juga orang-orang yang berpikiran kalau seandainya investasinya tuh di tas mungkin ada benarnya tapi ada juga enggaknya karena jujur aja beberapa kali Mami beli tas tapi ternyata gak investasi tapi Mami malah rugi tapi oke lah karena Mami udah ngerasain pake tas itu nah temen-temen dari tadi kan kita udah ngeliatnya tas-tas yang merek Elvie, Chanel, Christian Dior, Hermes ternyata disini juga ada loh tas dari brand lokal yang kualitasnya juga bisa diadu sama tas-tas branded tersebut selain itu ya temen-temen disini juga ada boot yang menjual pakaian tidur aksesoris terus juga boot peralatan makanan anak-anak ini sumpah cute banget kiawo nah ternyata disini tuh bukan bener-bener cuma tas branded ya tapi kalian juga bisa nemuin beberapa boot yang menjual barang-barang agak berbeda selain itu juga ada boot yang menjual pakaian-pakaian cowok nih temen-temen jadi ada brand dari Moshino, Bed App, Fendi dan lain sebagainya temen-temen tadi di awal Mami bilang kan kalau Mami datang ke Air Stable Bazaar yang ada di Ganjit dan endingnya malah jajar nah disini nih di bootnya Melly Exclusive ini salah satu langgaran Mami juga nih finally temen-temen akhirnya Mami bisa bener-bener cuci mata doang tanpa harus beli walaupun sebenernya agak terboda juga ya ya udahlah berarti kita sekarang lanjut buat makan aja dulu Mami pengen banget makan sushi nyerangin hati lah karena tadi gak ada yang kebeli walaupun sebenernya pengen banget oke sekarang kita menuju ke Shushitei tempat restoran Jepang pasukan Mami temen-temen tadi Mami udah liat-liat tas di Air Stable Bazaar dan Alhamdulillah Mami gak tergoda untuk beli walaupun sebenernya tadi tuh ada salah satu tas yang jadi tas intiannya Mami cuma gak tau kenapa ya akhir-akhir ini tuh Mami suka ngerasa nah kalo Mami beli tas mahal gitu tas blended ya tas dipake tuh bawaannya takut was-was oke thank you bawaannya takut was-was jadi kayak ngerasa aduh kok aku malah jadi gak nyaman ya sama tas ini padahal itu tas yang aku suka nah jadi aku berpikiran mulai dari situ kayak ya udahlah mendingan beli tas yang sesuai dengan budget yang ketika nanti aku pake mau diajak perang pun tuh gak ada rasa sakit hati atau takut karena kalo tasnya bisa dibilang budget budgetnya tuh gak terlalu tinggi gitu aku misalkan mau apa bawa buat berangkat syuting terus taro di lantai itu tuh kayak santai banget gitu sedangkan kalo tas-tas mahal ada rasa ketakutan aduh jangan sampe rusak nih jangan sampe kekikis nanti harga nilainya jatoh harga jualnya jatoh gitu btw aku minum dulu ya nah jadi untuk menyenangkan diri aku sekarang aku mau makan sesuatu yang paling aku suka yaitu susu tapi btw mas boleh minta kecap manisnya gak? boleh juga kak iya jadi aku lebih baik hambur-hamburkan uangnya ke makanan daripada beli tas yang kadang suka bikin makasih suka bikin nyesek di dada terima kasih nah temen-temen terima kasih ya udah ngikutin mami cuci-cuci mata kita liat-liat tas branded terus abis itu ngapain ya makan juga pokoknya buat kalian kalo lagi cari tas branded mami saranin sih langsung aja dateng ke Irish Table Bazar karena mereka bakalan open sampe tanggal 9 Juli kalo gitu terima kasih jangan lupa di like komen subscribe dan juga di share ya jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggal video-video terbaru mami salam happy semoga kalian happy-happy terus ya daaa daaah